oke 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 halo selamat malam gimana suaranya masih terdengar jelas apa tidak mantap oke bentar ya ada gak disini gak ada oke lah hao cobu chien selamat tak berjumpa akhirnya berjumpa lagi di kelas kita malam ini dengan berbagai banyak gangguan dan godaan selama beberapa belakangan syukur hari ini bisa semoga bisa berjalan dengan lancar oke jadi saya mau nanya dulu dimana semua kabarnya hari ini dalam keadaan sehat sehat atau ada yang mantap ada ini katanya sehat-sehat saja yang lain gimana oh iya lagi puasa ya aduh selamat lupa saya ya mengucapinnya selamat berpuasa ya buat sebulan ke depan semoga puasanya bisa berjalan dengan lancar dan apa ya bisa dijalankan kan puasa kan bagian dari ibadah jadi semoga ibadahnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya meskipun mungkin kadang banyak godaan tapi semoga godaannya mampu ditangkal gitu ya kalau saya puji Tuhan baik-baik agak capek sedikit karena minggu lalu ya itu kira-kira minggu lalu atau dua minggu lalu kebetulan keluarga orang tua dan kakak saya datang kesini jadi bawa keliling-keliling Taiwan agak cukup melelahkan tapi senang jadi hari ini ya kan untuk menghemat waktu biar biar apa istilahnya biar cepat kayak gitu karena kita udah ketinggalan beberapa kali kelas termasuk janji saya yang saya lupakan kemarin itu yaitu mengganti kelas dengan merekam sayang saya udah coba beberapa kali cuman speakernya laptop saya gak bisa gak bisa berfungsi dengan baik ini tadi saya pakai komputernya umum jadi maaf kalau saya mengingkari janji saya untuk mengupload video rekaman belajar tapi nanti saya berusaha untuk menggantinya ya saya akan berusaha untuk menggantinya kan tetap ya janji adalah utang oke oke masih semangat ya mbak-mbak walaupun dengan tim yang hari ini tidak begitu banyak ada mbak titi ada mbak rika ada mbak pina ada mbak dreni semoga tetap semangat jangan mau kalah walaupun sepi tetap membara oke yang mau ke dapur ke dapur dulu yang mau ke wc ke wc dulu jangan asal ke tempat tidur jadinya tidur ya oke deh kita mulai aja pelajaran kita hari ini jadi hari ini kita belajar lanjutan dari yang pertemuan terakhir hari ini kita belajar mengenai yang namanya beberapa fungsi khusus dan yang nanti yang berikutnya sifat-sifat fungsi ini subab 33 dan subab 34 dari modul sebelumnya saya mau tanya dulu kalau ini kan mbak pina mbak siswa baru ya mbak pina sudah dapat enggak modulnya atau sudah mulai dibaca-baca atau mulai mungkin sudah selesai semua gimana mbak pina belum punya modul modul online nya juga belum modul online modul apa ya setelahnya subcopy nya juga belum ada filenya kayak gitu bukan hardcopy subcopy file belum juga punya oke nanti ingatkan saya biar saya kirim melalui chat facebook ya mbak pina ya waktu sudah selesai nanti kelasnya ya kalau mbak Reni Nurain Fatima ini ini dulunya namanya Reni juga atau biasanya namanya ini aa nah itu dia oh ini nama aslinya ya mbak Reni ya atau nama samaran juga nama asli karena kan enggak kelihatan fotonya gitu loh jadi kalau diganti namanya saya bingung ini siswa baru ini siswa baru apa enggak nanti tau-tau siswa baru saya enggak sapa katanya saya sombong nanti rupanya siswa apa ya kayak gitulah menghindari salah paham kan waktunya kan saya tanya eh kan mbak boleh ya baik biar biar cepat ya kita mulai kelas kita hari ini dengan masih dengan saya di stasiun yang sama Joyce Manjunta di kelas matematika 11 IPS angkatan 3 KPC PPI Taiwan kita mulai baik jadi oh oke bos-bos nanti kita bahas jadi hari ini itu kita akan belajar mengenai yang namanya kemarin itu kan saat tujuan yang pertama sudah hari ini kita akan masuk ke tujuan yang kedua dan ke tujuan tunggu sebentar dan 3 jadi pelajaran hari ini yang akan kita ketahuin atau yang kita pelajarin yaitu mengenai memberikan contoh fungsi-fungsi sederhana dan berikutnya menjelaskan sifat-sifat fungsi oke mengerti ya jadi tujuan belajar kita hari ini adalah memberikan contoh fungsi-fungsi sederhana dan menjelaskan sifat-sifat fungsi ini PRnya yang lalu saya rasa tidak ada lagi apa ya tidak perlu dibahas lagi karena menurut saya hampir ya kira-kira 80% sudah memahaminya paling kayak siswa baru kayak Mbak Fina belum nanti Mbak Fina mungkin bisa ikutin apa ya pelajaran yang sebelumnya dan jangan ketinggalan karena pelajaran di semester ini semester ini itu dimulai dari bab 3 ya Mbak Fina nanti Mbak Fina biar jangan ketinggalan sama kawan-kawan yang lain silahkan tonton di pertemuan atau rekaman pertemuan yang sebelumnya baik ini topik bukan minggu lalu ya pertemuan terakhir yaitu pertemuan terakhir kemarin kita membahas yang namanya produk cartesius ini untuk mengingat kembali ya biar jangan lupa apa yang kita pelajari yang terakhir produk cartesius itu contohnya misalnya A kali B A itu himpunan A B itu himpunan B yaitu sama dengan ya sama dengan X,Y dimana X elemen A dan Y elemen B ingat ya cara membacanya ya produk cartesius misalnya A kita kalikan dengan B yaitu urutan terurut X,Y dimana X elemen A dan Y elemen B apa ini terus yang kedua itu ada yang kita pelajari kemarin namanya relasi relasi itu apa relasi itu adalah sembarang himpunan bagian dari produk cartesius A kali B jadi sembarang himpunan bagian jadi himpunan bagian dari produk cartesius yang kita misalkan disini adalah himpunan A dikali himpunan B atau himpunan A produk B kemudian kita belajar juga yang kemarin namanya fungsi kita dengar fungsi fungsi apa sih fungsi kalau ini namakan fungsi itu adalah relasi yang mengawankan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B jadi relasi tadi itu sembarang himpunan bagian dari produk cartesius kalau fungsi relasi tapi dia punya syarat syaratnya apa setiap setiap anggota A harus tepat dengan satu anggota B artinya apa tidak ada anggota A yang jomblo ya jadi misalkan A itu himpunan laki-laki B itu himpunan perempuan jadi kalau dinamakan relasi itu ya kita sembarang aja hubungkan yang hubungkan yang A anggota A contoh begini biar boleh dipahamin saya gambar aja misalnya ini himpunan cowok terus ini misalnya himpunan cewek misalkan ini si A ini si B ini si C ini si D ini ini cewek E F G A ya ini misalkan pria ini wanita kue kalau dinamakan relasi itu adalah ya kita hubungkan misalkan nih si A dengan si B si B dengan si apa gitu ini dengan si apa gitu ini namanya relasi tapi kalau apakah ini juga namanya fungsi tidak fungsi kenapa tidak fungsi ini karena syaratnya fungsi adalah setiap anggota A harus tepat dengan satu anggota B padahal kita tengok di anggota yang A ini yaitu yang pria ada satu anggota yang tidak mempunyai kawan akhirnya harus kita kawankan dia dengan salah satu yang ini sehingga ini menjadi fungsi bisa dia mengerti ya jadi ingat saya ulangi sekali lagi yang namanya relasi itu sembarang jadi apa aja yang dicocok-cocokan itu namanya relasi jadi misalkan ada dua himpunan kita cocok-cocokkan namanya relasi tapi dia belum tentu fungsi kenapa karena fungsi sarannya setiap A harus mempunyai satu kawan di B satu ya artinya tadi yang saya bilang misalnya kita ibaratkan A itu pria B itu wanita artinya tidak ada pria yang tidak punya cewek dan tidak ada pria yang punya lebih daripada satu cewek jadi kata begitu ya kita ditangkap ya semoga terus yang berikutnya kita berlatih yang namanya juga namanya daerah asal atau domain daerah kawan atau kodomain dan daerah asal namanya rings terus notasi fungsi itu F A ke B atau A dipungsikan ke B atau A dipetakan ke B jadi kata begitu ya halo mbak Rini sama mbak Rana oke gak apa-apa mbak Rini ikutin lanjut ya oke kita masuk ke topik yang baru pada hari ini yaitu mengenai beberapa fungsi khusus beberapa fungsi khusus nanti kalau di bukunya mungkin akan lebih banyak contoh yang diberikan tapi ini sebagai apa lah ya sebagai pengetahuan awal buat mbak-mbaknya nanti kalau mau tahu lebih banyak mungkin bisa baca bukunya ya oke jadi yang pertama ya yang pertama namanya fungsi konstan apa ini maksud dengan fungsi konstan misalkan terdapat suatu bilangan konstan C sehingga berlaku Fx sama dengan C untuk setiap X pada domain sekali lagi saya ulangin apa yang dimaksud dengan fungsi konstan apa yang dimaksud dengan fungsi konstan fungsi konstan adalah jika terdapat suatu bilangan konstan C sehingga berlaku Fx sama dengan C tadi kan F itu kan Fx kan fungsi katanya tadi disini Fx itu sama dengan C C itu sembarang bilangan bisa 1 bisa 2 bisa 3 bisa 0 bisa min 1 min 2 dan sebagainya berikutnya untuk setiap X pada domain ya jadi bentuk fungsi konstan itu Fx sama dengan C C itu sembarang bilangan apapun contoh biar lebih gampang lihat ini diketahui fungsi konstan Fx sama dengan 3 ya Fx sama dengan 3 kalau sudah dapat kalau dikasih tiba-tiba Fx sama dengan 3 oh 3 itu kan konstanta ya konstan disitu artinya konstanta ya bukan konstan artinya tetap bukan tapi konstan artinya konstanta misalnya katanya Fx sama dengan 3 untuk setiap X elemen bilangan real pertanyaan yang pertama A carilah F0 F7 F-1 dan F4 yang B carilah daerah hasilnya dan yang terakhir gambarlah grafiknya oke mari kita kerjakan secara kekeluarga oke ya oke ya perhatikan baik-baik yang A pertanyaannya adalah F0 sama dengan kalau F0 sama dengan berapa dengan definisi yang ada di atas berarti F0 sama dengan bagus sekali mbak Fx sama dengan 3 berarti berapapun X nya ya kan tetap sama dengan 3 berarti kalau misalnya F7 juga sama dengan 3 mantap F-1 juga sama dengan 3 dan F-A sama dengan 3 saya tidak mengerti ya jadi berapapun X nya ya berapapun X X yang disini mau A pakai A pakai A pakai yang penting dia masih elemen bilangan real ya masih elemen artinya anggota bilangan real bilangan real itu 0 1 2 3 atau misalnya setengah atau 1,3 1,5 atau apapun itu itu bilangan real ya itu bilangan real jadi berapapun X nya disini tetap F entah berapapun itu tetap sama dengan 3 bisa dia mengerti ya kira-kira ya bisa ya jadi gampang aja kalau fungsi konstan apapun X nya tanya-nya F1000 F100 F1 juta F2 juta F3 juta F1 miliar tetap sama dengan 3 itu namanya fungsi konstan terus yang B katanya carilah daerah hasilnya daerah hasil berarti R nya kan begitu range kan begitu kan range nya berarti sama dengan apa range nya sama dengan hasil semuanya adalah 3 makanya range nya sama dengan 3 bisa ya karena kan Fx nya sama dengan 3 jadi berapapun tadi saya seperti saya bilang sebelumnya berapapun X nya tetap dia sama dengan 3 berarti bisa kita simpulkan bahwa R atau range sama dengan 3 bisa ya dianggung mengerti ya terus yang C gambarlah grafiknya gambarlah grafiknya jadi kalau biasanya bicara mengenai fungsi kita tidak hanya mengenai cari hitung-hitungan tapi kita juga harus tahu bagaimana cara menggambarnya kalau katanya Fx sama dengan 3 misalkan saya bilang ini sama dengan 1 2 3 1 2 3 dan berikutnya ya ini 1 ini 2 terus saya buat ini sama dengan 3 terus ini sama dengan 2 ini sama dengan 1 ini 1 2 3 oke kalau Fx sama dengan 3 berapapun X nya sama dengan 3 berarti berarti cut Fx nya sama dengan 3 artinya berapapun kan tadi sama dengan 3 kalau Fx sama dengan 3 ya kan itu kan sama dengan Y sama dengan 3 kalau Y sama dengan 3 artinya berapapun X nya dia sama dengan 3 kan begitu jadi berapapun angka di bawah sini 1 misalnya X nya 1 Y nya 3 X nya 2 Y nya 3 X nya 3 Y nya 3 berarti gambar fungsinya adalah bagi bagi iya begini ini saya merahin itu ya ini F X sama dengan 3 karena karena berapapun disini dibawah sini saya nanya 1 X nya 3 Y nya 2 X nya ingat ya ini ya F X itu saya buat disini F X itu sama dengan Y ya jadi katanya disini Y sama dengan 3 berarti Y sama dengan 3 berapapun X nya seperti yang bilang tadi Y sama dengan 3 kalau koordinat cartesius terus kan dia kan cara melihatnya X, Y, X, Y, X, Y kan begitu kan misalnya X nya 1 Y nya berapa X nya 2 berapa Y nya berapa tadi kan di fungsi constant ini kan Y nya terus 3 untuk berapun X nya berarti gambarnya adalah garis seperti ini bisa ya kira-kira dipahamin ya mbak-mbak sekalian gimana ada kendala sejauh ini yang grafiknya saya belum paham pak oke saya kasih satu contoh lagi misalkan iya seperti buat grafik cartesius jadi kan kalau namanya grafik kan grafik 2 dimensi kan kita kan pasti punya eh sorry kalau namanya grafik kan kita pasti punya Y punya X kita bicara apa ya koordinat cartesius ya kita gambar grafik pada koordinat cartesius jadi kan diketahui dari soal bahwa FX sama dengan 3 saya kasih lah contohnya soal yang baru kita buat lah FX sama dengan 1 artinya ini kan Y nya kan sama dengan 1 karena kan saya bilang tadi FX sama dengan Y berarti berarti kalau FX sama dengan 1 ya FX sama dengan 1 berapapun X nya Y nya sama dengan 1 berarti disini 1 artinya berapapun X nya misalnya X nya 1 Y nya 1 X nya 2 Y nya 1 X nya 3 Y nya 1 X nya min 1 Y nya 1 X nya min 2 Y nya min 1 1 jadi kalau digabungkan semua garis-garis itu kita bisa gambar bahwa grafik dari FX sama dengan 1 adalah sebagai berikut gimana ada kira-kira pencerahan sejauh ini yang 3 garis mendatak itu apa enggak digaris luruskan dengan yang 3X 3X itu maksudnya yang mana Mbak Mbak Reni yang 3X maksudnya yang mana loh enggak lah kan garis ini kan yang ini kan koordinat kartesius yang begini kan namanya kartesius kok namanya koordinat kartesius ini begini loh tanda tambah ini kan namanya koordinat kartesius artinya ini koordinat kartesiusnya gitu loh jadi yang mau kita gambar itu ini grafiknya ngerti gak yang mau kita gambar itu kan grafiknya dengan bantuan koordinat kartesius ini kira-kira begitu jadi koordinat kartesius ini membantu kita untuk menggambar sebuah grafik kira-kira begitu bagaimana kira-kira jadi ini kan masih satu fungsinya nanti ada fungsi yang lain kita akan lihat gimana cara menggambarnya tapi tetap kita akan pakai yang namanya koordinat kartesius untuk menggambar grafik yang kita maksud kira-kira begitu nanti gambar grafik itu ada bermacam-macam tidak hanya begini nanti mungkin ada gambar grafik yang seperti ini ada mungkin gambar grafik yang seperti ini seperti ini atau mungkin ada gambar grafik yang seperti ini atau mungkin yang seperti ini bermacam-macam gambar grafik itu tapi kita menggunakan koordinat kartesius untuk menggambarnya nah untuk kali ini kalau yang namanya fungsi konstan nah grafiknya itu yang seperti ini dia berupa garis lurus garis lurus horizontal kira-kira begitu saya kira-kira ya mbak-mbak ada emas enggak enggak bisa kira-kira dipahamin ya oke bagus oh iya tadi saya lupa bentar ya saya lupa tadi lupa oke oke yang berikutnya kita membahas yang namanya fungsi linear kalau tadi fungsi konstan yang sekarang fungsi linear apa yang dimaksud dengan fungsi linear kalau tadi fungsi konstan bentuknya fx sama dengan c untuk c berapapun itu dimana x adalah elemen bilangan real nah sekarang kita membahas yang namanya fungsi linear fungsi linear itu bentuknya adalah ax tambah b perhatikan ya kalau ada fungsi yang bentuknya seperti ini ax tambah b ya dimana a nya itu tidak sama dengan 0 ya hanya mungkin 1 hanya mungkin 2 min 1 min 2 atau berapapun ditambah b b nya itu bisa aja berapa angka berapapun ya itu namanya fungsi linear oke mbak reny ya itu namanya fungsi linear biar lebih gampang biar lebih gampang biar lebih gampang mungkin bisa lihat langsung ke contoh yang akan kita bahas bersama-sama perhatikan sekali lagi ya tidak fokus contoh yang kedua misalkan ya misalkan diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 6 ya fungsi yang diketahui adalah 3x tambah 6 ya seperti tertera pada layar kita masing-masing mana x adalah elemen bilangan real carilah f0 carilah f2 dan carilah f a tambah b oke sekarang mari kita bahas bersama-sama oke ya perhatikan carilah f0 katanya f0 nanti saya tulis bahwa fx itu sama dengan 3x tambah 6 berarti kalau pertanyaannya f0 berarti x nya kita ganti dengan 0 berarti ini jadinya 3 dikali 0 ditambah 6 hasilnya sama dengan 6 bisa ya terus kalau misalnya f2 sama dengan apa pak sama dengan 3 dikali x x nya sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 12 dan yang terakhir f a tambah b artinya apa x nya kita ganti dengan a tambah b berarti ini sama dengan 3 kali x nya jadi a tambah b tambah 6 ini sama dengan apa 3a tambah 3b tambah 6 sejauh ini ada masalah sejauh ini ada persoalan kira-kira yang didapat mantap ya artinya gitu aja gampang aja sudah susah kalau apa kalau misalnya fungsi linier jadi kalau tadi fungsi konstan kita gak perlu ganti berapapun x nya karena berapapun x nya tetap dia sama dengan yang dikasih tau misalnya fx sama dengan k misalnya fx sama dengan entah apapun itu gitu kalau di fungsi linier fx sama dengan ax tambah b artinya kalau misalnya diganti-ganti x nya kita harus masukkan atau substitusi x nya ke dalam fungsi yang diberikan saya yang b katanya gambarlah grafiknya gimana cara menggambar grafiknya pak tetap gak susah kan begitu kan kita gambar grafik dari fx sama dengan 3x tambah b sama seperti yang saya jelaskan tadi kita akan menggambarnya pada koordinat cartesius yang pertama kita punya x yang kedua kita punya sorry kita punya ya kita punya x oke yang pertama dia kasih tau fx sama dengan 3x tambah 6 kita buat dulu f0 katanya sama dengan 6 berarti kalau f0 sama dengan 6 misalkan disini f1 f2 f3 4 5 6 ya ini f6 tadi katanya sorry f0 sama dengan 6 disini 6 terus yang kedua f2 sama dengan 12 berarti misalnya ini f1 f2 sama dengan 12 katakanlah misalnya disini ya tadi titik yang pertama f0 ini titik yang kedua untuk f2 ini 1 ini 2 terus misalnya lagi kita cari dia yang disini ya anggap saja misalnya kita buat misalnya ini jadinya min 1 ini min 2 ini min 3 min 2 min 1 ya kan berapa lah x nya ya berapa x nya biar y nya sama dengan 0 berarti kan kalau begitu kalau fx sama dengan 3x tambah 6 ya ini biar gampang mencarinya begini caranya ya perhatikan baik-baiknya di sebelah atas ini ya kan saya bilang tadi fx nya sama dengan 3x tambah 6 pertanyaan saya berapa lah fx biar 3x tambah 6 sama dengan 0 berarti misalnya ini sama dengan 0 saya buat berarti ini sama dengan 3x tambah 6 berarti min 6 ya kan sama dengan 3x berarti x sama dengan min 2 berarti x nya y nya 0 ketika x sama dengan 2 berarti salah satu titiknya lagi adalah disini berarti secara langsung kita bisa gambar gambar grafiknya adalah seperti ini kita gabungkan semua titik-titiknya ya tadi ada f2 ada f0 kemudian ada f ada f min 2 inilah gambar grafik buat fungsi fx sama dengan 3x tambah 6 selesai gambar grafiknya itu yang merah itu kira-kira bagaimana bisa dimengerti sejauh ini mbak-mbak yang cantik-cantik ramah dan tidak sombong gimana kira-kira bisa ditangkap penjelasan yang saya kasih jika bisa katakanlah bisa jika tidak bisa katakanlah tidak bisa masih masalah dengan grafiknya ya artinya gini ya bagaimana saya jelaskannya grafiknya ini tergantung biar mudah menggambarnya mbak apa mbak Reni kita punya fungsi yaitu fx sama dengan 3x tambah 6 di contoh ini kita masukkan semua x nya kita ganti-ganti misalnya x nya sama dengan 0 seperti tadi kalau f0 kan kita sudah tahu dari contoh a f0 sama dengan 6 berarti ketika x nya 0 y nya sama dengan 6 makanya dapat satu titik di sebelah sini ya makanya ada titik di sebelah sini kemudian tadi kita cari juga f2 sama dengan 12 artinya ketika x nya kan yang disini kan itu x kan ketika x nya sama dengan 2 y nya sama dengan 12 makanya kita dapat titik yang ini terus bagaimana caranya untuk mencari titik yang dipotong di sumbu ini dipotong di sumbu x tekniknya ada seperti ini yaitu kita misalkan fx nya sama dengan 0 berarti y nya sama dengan 0 artinya kan kalau titiknya disini kan berarti sama dengan 0 kapan y nya sama dengan 0 y nya sama dengan 0 ketika x nya sama dengan 2 berarti ketika min 1 min 2 y nya adalah 0 berarti disini nah cukup dengan 3 titik itu kita bisa buat gambar ya kita bisa panjangkan kayak gini ini saya gambar ulang saya gambar buat kayak gini selesai artinya kan grafik pada apa itu tinggal menghubungkan titik yang dikasih tau aja susah susah kira-kira begitu kok di min 1 pak kok di min 1 kan min 2 mbak min 1 itu kan ini iya min 1 kan ini ini min 2 ini min 3 oh sorry digambarnya gak bagus kira-kira begitu sampai situ bisa ditangkap kira-kira mbak-mbak gimana kira-kira bisa ditangkap kak apa yang saya sampaikan oke ya meskipun gak semua bilang bisa nanti yang lain bisa tolong diituin lagi ya di tengok-tengok lagi ya rekamannya ya oke tadi kita udah belajar namanya fungsi konstan terus fungsi linear yang berikutnya namanya fungsi kuadrat ya fungsi kuadrat ini yang kira-kira paling sering lah nanti akan kita gunakan ya ini salah satu yang bye-bye bye-bye ini salah satu fungsi yang ya bisa jadi ini yang paling sering lah nanti akan kita hadapin berikutnya jadi fokuskan sekali lagi perhatiannya di penjelasan yang ini bentar ya oke fungsi kuadrat fungsi kuadrat itu dinyatakan dalam bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dimana a nya tidak sama dengan 0 ya kan terus ya dimana a nya tidak sama dengan 0 jadi bentuknya itu adalah seperti ini kalau tadi fungsi konstan fx sama dengan c kalau fungsi linear fx sama dengan ax tambah b kalau fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c kalau misalnya a nya sama dengan 0 tutup ini berarti tinggal bx tambah c berarti tinggal fungsi linear kan ya kan tapi kalau a nya tidak sama dengan 0 misalkan a nya sama dengan apa aja tapi tidak sama dengan 0 berarti hasilnya menjadi fungsi kuadrat biar lebih gampang silahkan kita lihat contohnya perhatikan sama-sama misalkan diketahui fx sama dengan itu min x kuadrat ya min x pangkat 2 tambah x tambah 6 dimana setiap x itu adalah elemen bilangan real pertanyaannya carilah f0, f3 f, a, dan f, a tambah 2 yang b, gambarlah grafiknya yang c, carilah daerah hasilnya mari kita sama-sama coba kerjakan soal berikut ini oke yuk, lihat yuk diketahui katanya fx sama dengan min x kuadrat tambah x tambah 6 carilah f0 sama aja kan ya gak susah kalau ini kan berarti yang a pertama kita ituin dulu ya fx sama dengan min x artinya pangkat ya pangkat 2 tambah x tambah 6 kalau pertanyaannya f0 berarti kita mengganti x dengan 0 kan begitu berarti untuk f0 hasilnya min 0 pangkat 2 tambah 0 tambah 6 min 0 pangkat 2 kan 0 tambah 0 tambah 6 sebenarnya kan berarti 6 terus ada f3 f3 berarti apa x nya kita ganti dengan 3 berarti min 3 corek min 3 gini ya pangkat 2 pangkat 2 tambah 3 tambah 6 sama dengan berapa ini 9 bentar dulu ya ini kan sama dengan berarti sama dengan 0 ya kan min 3 pangkat min 3 pangkat 2 kan sama dengan 9 berarti min 9 min 9 tambah 3 kan min 6 min 6 tambah 6 sama dengan 0 selanjutnya adalah f a tambah 2 sama dengan min sorry min x a tambah 2 pangkat 2 tambah a sorry a tambah 2 sorry tambah 6 sama dengan apa ini berarti kan ini hasilnya min a tambah 2 pangkat 2 tambah apa tambah 2 pokoknya setiap exchange kita ganti a tambah 2 lah kira-kira begitu ini kalau mau dipanjangin bisa kalau gak mau juga gak apa-apa kayak gitu aja juga gak apa-apa oke ya itu untuk yang a saya rasa kalau untuk yang a ini tidak ada masalah karena tinggal mengganti-ganti bilangan yang diberikan aja kira-kira begitu ya kan yang menjadi masalah adalah yang B yang B ini untuk menggabar grafiknya dia punya apa kira-kira ya punya teknik tersendiri artinya tidak asal digambari aja ini mungkin harusnya waktu SMP sudah dipelajarin tapi karena mungkin SMP nya udah lama dulu-dulu kali agak-agak lupa sedikit ya gak masalah kita coba ulangin lagi ya pelan-pelan kita sama-sama bahas oke grafiknya gimana pak cara menggambar grafiknya yang pertama ya untuk menggambar grafik sebuah fungsi kuadrat langkah yang pertama adalah saya buat I ya cari titik potong tipot ya titik potong tipot terhadap X dan Y cari titik potong terhadap X dan Y misalkan yang pertama terhadap X kalau titik potong terhadap X berarti Y nya sama dengan 0 kan begitu kan gimana biar apa namanya gimana biar gimana kalau misalnya Y sama dengan 0 kan kayak gitu berarti berarti kalau Y sama dengan 0 berarti fungsi FX sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 6 itu sama dengan berapa 0 sama dengan min X kuadrat ya min min X pangka 2 tambah X tambah E 6 ini kita bisa buat menjadi apa menjadi bentuk perkalian seperti ini kan ya ya enggak sama kan itu min X kuad min X pangka 2 tambah X tambah 6 itu sama dengan min X kurang 2 dikali X kurang 3 berarti dari begini kita bisa tahu berarti X nya itu sama dengan min 2 dan satu lagi atau X sama dengan 3 itu yang pertama ya terus yang kedua terhadap Y kalau terhadap Y titik potong terhadap Y berarti X nya sama dengan 0 kalau X nya sama dengan 0 berarti Y nya sama dengan atau F X nya atau Y nya sama dengan sama dengan apa min 0 ya kan X nya kan sama dengan 0 pangka 2 tambah 0 tambah 6 berarti Y nya sama dengan 6 itu untuk yang pertama berikutnya untuk yang kedua untuk yang kedua tadi kan udah kita cari titik potongnya berikutnya kita cari titik baliknya ingat ya kalau namanya kurva fungsi kuadrat biasanya berbentuk parabola maksudnya apa parabola pak misalnya bisa bisa aja bentuknya kayak parabola tau kan parabola bentuknya kayak apa misalnya bentuknya mungkin kayak gini eh sorry mana nih sorry misalnya bentuknya kayak gini iya kan kalau parabola itu bentuknya tau kan ya kalau parabola kayak parabola gitu loh bentuk parabola itu kan bisa kayak gini kan begitu atau yang lain-lain misalnya satu contohnya oh oke Mbak Reni selamat malam bentuknya kan seperti ini kalau bentuk parabola itu kan berarti setelahnya dia kayak puncak kayak gitu loh kayak gunung kayak gitu loh artinya ketika dia naik terus turun naik turun artinya ada titik apa ya titik baliknya kira-kira begitu kalau disini titik baliknya itu ini puncaknya disini ya kan naik turun naik turun kan begitu nah karena itu untuk menggambar grafiknya kita juga perlu mencari yang namanya titik baliknya titik cari titik balik gimana pacaran mencari titik balik titik balik itu tidak usah-usah rumusnya itu adalah min B per 2A koma min D artinya diskriminan per 4A jadi kalau misalnya kan fungsi kan yang dikasih tau kita kan ini FX sama dengan min X pangkat 2 sorry X pangkat 2 tambah X tambah 6 kalau dari fungsi yang kita ketahui ini kan berarti A nya kita itu sama dengan berapa A nya sama dengan min 1 B nya sama dengan 1 C nya sama dengan 6 berarti bisa cepat kita cari oh salah satu lagi D nya D itu sama dengan apa pak D itu diskriminan rumusnya itu adalah B kuadrat kurang 4AC berarti titik balik ini bisa cepat kita dapatkan kalau min B per 2A min B B nya sama dengan 1 berarti min 1 per 2A 2A nya berapa berarti 2 kali min 1 berarti min 2 berarti min 1 per min 2 artinya sama dengan 1 per 2 min nya habis kan begitu koma D per min D per 4A D nya tadi katanya rumusnya B kuadrat kurang 4AC B nya 1 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 4 kali A kali C 4 kali min 1 min 4 kali C min 24 berarti min min jadi positif berarti 1 tambah 25 kan begitu kan eh sorry 1 tambah bentar 1 tambah 24 berarti hasilnya sama dengan 25 berarti jadinya min 25 halo min 25 per 4A ya kan min 25 per 4A hasilnya bentar ya berarti 25 per 4 ini biar saya terus aja disini kan ini kan berarti dari fungsi kita maka B kuadrat artinya 1 D sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 4 kali min 1 kali 6 berarti kan sama dengan 24 eh sorry 25 kalau min D per 4A kan berarti 25 dibagi min 25 dibagi min 4A berarti 25 per 4 maka titik baliknya adalah yang ini terus tadi satu lagi tadi ini tipotnya terus satu lagi tadi ini tipotnya juga nah dengan menggunakan yang 3A ini kita bisa dengan mudah menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat yang ditanyakan di soal perhatikan ya tadi yang pertama dia bilang ya yang pertama dia bilang misalkan saya buat disini 1 2 2 3 3 1 2 min 2 terus saya buat disini 1 2 3 4 5 6 6 oke yang pertama dia bilang perhatikan Y nya sama dengan 0 ketika Y sama dengan 0 X nya sama dengan min 2 Y nya 0 ini 0 ya Y nya 0 X nya sama dengan min 2 berarti salah satu titiknya ada disini titik pertama ada disini ya disini letaknya terus yang kedua Y nya 0 X nya sama dengan 3 berarti titik keduanya ada disini tepat dia di garis X itu ya berikutnya terhadap X yang ini yang ini yang ini yang ini ya X sama dengan 0 Y nya sama dengan 6 berarti X nya 0 Y nya sama dengan 6 berarti satu lagi ada disini dan yang terakhir adalah titik baliknya titik baliknya adalah setengah per 25,4 setengah itu disini 25,4 itu 25,4 berarti kira-kira berapa itu 25 dibagi 4 6 6 sekian ya 6 sekian berarti kira-kira disini lah ya setengah ya setengah kira-kira disini ini dapat 1,2,3 1,2,3,4 4 titik dengan 4 titik ini kita bisa gambarkan grafik daripada persamaan sorry fungsi kuadrat yang diminta dari soal yaitu kira-kira seperti ini ini ya titik baliknya baru turun ke bawah kira-kira seperti ini jadi kalau halusnya itu kira-kira kayak gini bentuknya nah ini agak jelek yang di sebelah kiri kira-kira bentuknya seperti ini gimana kira-kira bisa kelihatan dengan baik bisa dipahamin atau apa atau gimana silahkan komennya kira-kira oh oke oke mbak Rika mungkin agak terlalu cepat saya menjelaskannya atau mungkin ada beberapa hal yang mbak-mbaknya perlu pahamin ulang nanti lihat rekamannya lagi ya ini sekarang saya lanjut aja dulu ya kan nanti di waktu belajarnya lagi aja kira-kira dilihat lagi kalau masih gak ngerti langsung ditanyakan kepada saya ya baik yang selanjutnya tadi kita udah belajar namanya fungsi konstan fungsi linier fungsi kuadrat dan berikutnya fungsi genap dan fungsi ganjil fungsi genap dan fungsi ganjil ini maksudnya apa pak jadi kalau namanya fungsi genap ya perhatikan definisinya jika fungsi genap jika f min x artinya f min x itu sama dengan f x jika f kalau fungsi ganjil ketika f min x sama dengan min f x perhatikan baik-baik ya kalau fungsi genap kalau fungsi genap ya kan jika f min x sama dengan f x kalau fungsi ganjil jika f min x sama dengan min f x perhatikan ada min nya disini tapi kalau ini jadinya positif gak ada negatif nya lagi sorry batuk gak ada x nya gak ada f min nya lagi bisa ya bisa ya pokoknya kuncinya adalah mbak-mbaknya memahamin yang ada di definisi daripada fungsinya pasti bisa dengan gampang memahaminya contoh selidikilah fungsi berikut genap ganjil atau tidak keduanya mari kita selidiki secara bersama-sama baik ya kita mulai menyelidikinya selidikilah fungsi berikut genap ganjil atau tidak keduanya katanya begitu f x sama dengan x pangkat 4 tambah x kuadrat tambah 3 oke secara menyelidikinya gampang aja ya kan kita masukkan aja misalnya f sama dengan min x kan tadi di definisinya gitu jika f min x kalau kita dapat nanti f sama dengan x sama dengan f x berarti dia genap kalau kita dapat nanti min f x berarti sama dengan ganjil berarti kalau kita masukkan min x ke dalam hasilnya adalah di di a ini hasilnya adalah min sorry kita ganti setiap x nya jadi min x pangkat 4 tambah min sorry min x pangkat 2 tambah 3 ini kan kalau bilangan sorry bilangan negatif dipangkatkan genap hasilnya kan sama dengan bilangan positif kan bagi itu berarti kan min x pangkatnya kan pangkat genap berarti min x kali min x kali min x kali min x berarti hasilnya sama dengan x pangkat 4 ditambah x pangkat 2 ditambah 3 berarti dari sini kita lihat kita bandingkan dengan fungsi yang a sama artinya ketika kita ganti x nya jadi min x walaupun kita ganti tetap dia menghasilkan fungsi yang sebelumnya berarti dengan cepat kita bisa katakan bahwa ini adalah fungsi genap ya fungsi genap iya benar selanjutnya yang b gx sama dengan 2x tambah sin x sinus x ya gimana ini pak ya gampang aja sama kayak tadi kita masukkan aja kita ganti x nya jadi min x berarti sama dengan 2 kali min x ya kan ditambah sin min x berarti ini sama dengan apa min 2x ya kan min 2x kalau sinus min x kan sama dengan min sin x ya kan ingat ya ingat ya trigonometri ya kalau sin minus x sama dengan min sin x tapi kalau cos min x sama dengan cos x juga berarti kan kalau ini sin min x sama dengan min sin x ini sama dengan min ya kan min kita keluarkan semua negatifnya berarti jadinya 2x ditambah sinus x berarti kalau kita lihat disini terus kita bandingkan ke fungsi kita yang semula ketika kita gantikan x jadi min x hasilnya jadi min 2x tambah sin x berarti dengan cepat kita bisa katakan ini adalah fungsi genep atau ganjil genep atau ganjil halo mbak nuri-nuri ini katanya gak muncul tulisannya nanti cek itunya mbak ya mungkin jaringan lagi terganggu berarti ini fungsi genep atau ganjil bantu saya menjawab gak tambah rana genep yang lain genep atau ganjil iya satu genep satu ganjil atau tidak keduanya jadi yang benar itu adalah jawaban dari mbak Rarini ya ini adalah fungsi ganjil kenapa ganjil kenapa ganjil pertanyaan kenapa ganjil coba perhatikan tadi kan fungsi awalnya adalah begini gx sama dengan 2x tambah sin x ketika kita ganti x nya jadi min x kita bisa dapatkan min nya di luar terus fungsi yang sebelumnya di depan atau di belakangnya nah sesuai definisi ketika kita ganti ya lihat ini ketika kita ganti ketika kita ganti dia ya kan ketika kita ganti f min x berarti hasilnya harusnya kalau ganjil min terus fx min fx nah kalau punya kita kan sama juga min ini kan sama dengan gx iya makanya jadinya fungsi ganjil karena hasil akhir ada min nya kira-kira begitu saya gak bisa jawab gak ada tulisannya oke mbak Rini eh mbak Nuri Nur ya nih gak apa-apa nanti lihat rekaman aja mbak ya jadi kira-kira begitu bisa dipahamin ya terus yang terakhir yang terakhir biar komplit yang terakhir untuk kx sama dengan x tambah 2 kita ganti biar cepat x nya sama dengan min x hasilnya apa x nya berarti berganti dengan min x tambah 2 nah kalau ini termasuk apa kalau ini termasuk apa ganjil genap atau tidak keduanya coba bantu saya menjawab kata mbak Rini tidak keduanya hmm bagus sekali ini kompak dan syukurnya jawabannya keduanya sa sa benar tidak keduanya ya karena apa karena kita tidak bisa mengeluarkan min nya dari persamaan sebelumnya ya kan kalau yang tadi kita bisa keluarkan yang B itu kita bisa keluarkan negatifnya dari persamaan sebelumnya artinya min persamaan sebelumnya kalau yang ini kita tidak bisa keluarkan min nya ataupun kita bisa tidak kita tidak bisa menghapus min nya sehingga dia menjadi persamaan genap alhasil ini yang C adalah fungsi fungsi yang tidak genap atau tidak ganjil kira-kira begitu kira-kira bisa ya dipahamin ya bisa ya pelan-pelan nanti bisa dipahamin itu ya oke yang berikutnya itu tadi untuk jenis-jenis fungsi ada 4 ingat ya ada 4 jenis-jenis fungsi yang saya jelaskan kalau mau lebih komplit nanti ada di cat di bukunya di modulnya saya ulangi sekali lagi ada namanya fungsi konstan fungsi linier fungsi kuadrat dan yang terakhir fungsi ganjil atau genap kita masuk ke bagian yang 3-4 yang namanya sifat-sifat fungsi ya sifat-sifat fungsi nanti kita belajar yang namanya fungsi injektif surjektif kemudian bijektif yang pertama kita belajar dulu yang namanya sifat injektif artinya fungsi satu-satu apa pak maksudnya dengan fungsi satu-satu biar mudah perhatikan yang digambar saya akan coba menjelaskan apa yang digambar perhatikan kan ada 3 diagram pen itu kan ada 3 diagram sorry bukan diagram pen ada 3 diagram panah A B dan C ya coba perhatikan coba perhatikan yang A itu ya yang A itu 1, 2, 3, 4 setiap orang mempunyai di fungsi A sorry di himpunan A setiap anggota mempunyai kawan di B terus yang B ada A ada B tapi di B ada anggota yang tidak mempunyai kawan terus yang C ada A ada B tapi di C nya itu salah satu anggota dari B tidak mempunyai kawan nah apa yang dimaksud dengan fungsi satu-satu ya apa yang dimaksud dengan fungsi satu-satu perhatikan definisinya adalah sebagai berikut jika untuk setiap A B elemen A dengan A tidak sama dengan B ya A B elemen A dengan A tidak sama dengan B berlaku bahwa A tidak sama dengan FB artinya apa artinya apa kalau ada dua himpunan di A yang berbeda ya setiap himpunan setiap anggota itu harus mempunyai kawan yang lain di anggota B baru dinamakan fungsi injektif tapi kalau ada dua anggota yang berbeda di A tapi mereka punya kawan yang sama di B berarti tidak dinamakan fungsi injektif berarti dengan gitu saya tanya semuanya yang A fungsi injektif atau tidak atau gini yang A B yang C yang mana fungsi injektif yang mana tidak fungsi injektif dengan definisinya yang ada di atas dan yang saya jelaskan tadi selamat menikmati selamat menikmati kita tambah dari Mbak Rini belum Mbak Rika juga belum ya Mbak Rika keluarkan aja pendapatnya Mbak Rika salah benar nomor dua yang penting berpendapat dulu berarti Mbak Rini sama Mbak Rina kalau Mbak Rika gimana mau saya tunggu atau saya lanjut oke ya saya lanjut aja ya Mbak Rika baik jawaban yang benar itu adalah jawaban dari yang paling benar yang paling benar adalah jawaban dari Mbak Rina dan Mbak Rini yang A injektif kenapa yang A injektif biar saya jelaskan yang A injektif kenapa A yang A injektif yang pertama perhatikan ya pastikan yang A itu adalah fungsi yes A fungsi karena setiap anggota dihimpunan A mempunyai kawan tepat 1 disebut injektif apa enggak iya kenapa coba perhatikan setiap anggota A punya kawan yang berbeda di anggota B ya enggak satu kawannya B ada enggak yang kawannya B yang lain enggak ada dua kawannya D tiga kawannya C empat kawannya A tidak punya kawan yang sama injektif masuk yang B dia fungsi ya dia fungsi karena setiap anggota A punya tepat satu kawan di anggota B artinya tidak ada yang poligami atau poliandri dan tidak ada yang jomblo ya kan satu kawannya C ada enggak kawannya C lain enggak dua kawannya B ada enggak B yang lain kawannya enggak tiga kawannya A ada enggak kawannya A yang lain enggak ada berarti dia injektif yang C kita lihat sama-sama fungsi enggak yes dia fungsi karena setiap A punya tepat satu anggota di B dia tidak injektif karena apa coba perhatikan satu kawannya D ada enggak yang punya kawan D yang lain ada yaitu tiga nah ini terlarang hukumnya ya kan karena ada dua cowok yang punya satu cewek artinya ceweknya selingkuh nah selingkuh itu adalah dilarang agama makanya fungsi ini bukan fungsi injektif kira-kira begitu bisa ya bisa ya bisa dipahamin ya kira-kira ya untuk mengingatnya gampang kira-kira ya kalau injektif itu berarti tidak boleh ada anggota A yang punya kawan yang sama di anggota B artinya tidak boleh ada anggota A yang punya pacar yang sama di anggota B kira-kira begitu bisa ya oke saya lanjut ya bercepat ya oke contoh 5 adakah fungsi satu-satu dari kedua fungsi di bawah ini perhatikan ya Fx sama dengan X kuadrat Fx satu lagi X pangkat 3 nah ini cara memahaminya seperti ini dan ini A Fx sama dengan X kuadrat apakah ini fungsi satu-satu misalkan aja kita buat misal ya misal yang pertama ini kalau menjawab soal seperti ini kita buat pemisalan misal A sama dengan 2 kemudian B kita buat misalkan sama dengan min 2 ya berarti A nya tidak sama dengan B kan begitu kan ya oke jangan ini lah ya gak usah A B agak susah membahas memahamin nanti saya ulangin ya misalkan yang A ya X misal ya misal X 1 sama dengan 2 X 2 sama dengan minus 2 berarti kalau misalnya kita masukkan F X 1 artinya sama dengan F 2 sorry itu sama dengan berapa kalau kita masukkan ke fungsi F X kuadrat sorry F X sama dengan X kuadrat berarti kan 2 pangkat 2 sama dengan M 4 terus untuk F X 2 atau sama dengan F min 2 ini kan sama dengan min 2 dipangkatkan dengan 2 berarti sama dengan 4 berarti dengan begitu kita bisa lihat bahwa fungsi ini bukan fungsi 1 1 kenapa dengan X1 dan X2 yang berbeda dengan X yang berbeda dapatnya F atau hasilnya R nya atau F X nya itu sama dengan sama-sama 4 artinya kalau digambarkan kira-kira begini misalkan ini ya kan ini X ini kakak kan ini Y misalkan ini ada anggotanya 2 3 berikut ada min 2 gitu loh terus ini ada anggotanya misalnya 1 2 3 4 dan berikut berikutnya nah yang 2 ini anggotanya 4 min 2 ya anggotanya juga 4 nah ini kan sama-sama 4 kalau kira-kira digambar seperti ini yang tidak boleh artinya ini bukan fungsi 1 kira-kira begitu poligami itu dia ya bisa kira-kira ya dipahamin ya dan yang kedua itu kalau misalnya FX sama dengan X3 ya kita misalkan saja ya kan kita misalkan X1 atau X2 itu elemen elemen ya elemen atau X1 X2 itu anggota bilangan real ini kan FX1 sama dengan FX2 kita misalkan ya berarti maka ini apa X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 kayak manapun caranya kita buat ini apa bentar 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 susah aja memahami bentar ya saya ulangi 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 kita misalkan A B elemen atau anggota R bilangan real misalnya FA itu kan misalnya kita gantikan X nya dengan A berarti kan FA kita bilang lah itu sama dengan FB ya kan maka A pangkat 3 ya kan tambah B pangkat 3 sorry sama dengan sorry B pangkat 3 berarti A itu sama dengan B artinya ketika kita dia samakan ya ketika kita dia ketika dia kita samakan misalnya F sama dengan F sama dengan B berarti kan apakah A sama dengan B ketika mereka sama itu kenapa mereka sama karena A itu sama dengan B padahal tadi maksudnya ketika A tidak sama dengan B harusnya ya kan harusnya FA tidak sama dengan FB tapi kalau dari sini kita lihat kenapa FA sama dengan FB karena A sama dengan B ya kan ini bisa sama karena apa karena rupanya A nya itu sama dengan B nah kalau mbak-mbaknya penasaran Pak gimana kalau misalnya kita masukkan ya misalnya gimana kita masukkan A nya itu sama kayak yang di sebelah ya misalkan kita masukkan ya A nya itu sama dengan 2 terus B nya itu sama dengan min 2 kalau kita masukkan berarti F2 itu sama dengan berapa kalau X pangkat 3 berarti 2 x 2 x 2 ya kan 2 x 2 x 2 berarti sama dengan 8 terus F min 2 bener gak ya min 2 kali min 2 kali min 2 sama dengan min 8 nah berbeda kan hasilnya mbak-mbak coba-coba berapa pun angkanya pasti dia berbeda maka dengan demikian bisa katakan bahwa ini adalah fungsi injektif atau 1-1 kira-kira begitu ya jadi untuk menjawab soal kayak gini kasih aja contoh kalau bisa terbukti dengan contohnya berarti sudah bisa kira-kira begitu bisa kira-kira dipahamin ya bamba ya semoga bisa ya oke saya lanjut ya kalau begitu ya kalau tadi fungsi injektif sekarang fungsi surjektif nah surjektif ini gimana maksudnya pak misalkan diambil sembarang elemen b yang merupakan angkot dari b terdapat a elemen a sehingga f a sama dengan b artinya apa diambil sembarang b elemen b ada a elemen a sehingga f a sama dengan b artinya apa setiap b itu mempunyai anggota di himpunan a artinya tidak ada anggota di b yang jomblo kalau tadi kan kalau di injektif kan bisa aja jomblo kan di himpunan yang b kayak gini kan tadi kan berlaku yang b perhatikan ini yang b kan berlaku ini pun injektif tapi kalau di surjektif ya fungsi pada tidak boleh ada anggota b yang jomblo artinya ketika anggota apapun kita ambil dia harus punya pasangan di a kira-kira begitu berarti dari penjelasan dan definisi di atas yang mana yang merupakan fungsi surjektif a dan c mantap bagus berarti bisa dipahamin ya oke saya lanjut ya kalau begitu bagus bagus mau jawabannya nah contoh yang terakhir ya contoh yang terakhir ya gak sih oh enggak ada satu lagi depannya contoh ya yang mana yang merupakan fungsi surjektif yang a atau yang b kalau yang a f sama dengan fungsi dari bilangan real ke bilangan real dengan f sama dengan x kuadra tambah 1 ini surjektif atau enggak ini kalau yang a misalkan ya f x sama dengan min 1 kalau f x sama dengan 1 bentar oh kalau yang a ini saya bilang bukan surjektif kenapa bukan surjektif karena misalkan ya misalkan f x sama dengan min 1 ya ada enggak x ya ada enggak x yang bisa buat f x sama dengan min 1 kalau misalnya kita coba x nya sama dengan 2 f x nya enggak mungkin min 1 x nya sama dengan min 2 f x nya enggak mungkin sama dengan min 1 makanya itu ya makanya itu bukan sujektif karena misalkan f x sama dengan min 1 tidak ada x sehingga f x sama dengan negatif negatif 1 berarti ini bukan surjektif jadi menunjukkan soal-soal kayak gini sama yang kayak tadi itu kita ambil contoh-contohnya kalau kita bisa tunjukkan dengan kita tunjukkan tidak dengan menjawab langsung tapi kita tunjukkan secara tidak langsung ini tidak surjektif kenapa karena misalnya kita ambil f sama dengan min 1 tidak ada x pak yang bisa buat f sama dengan min 1 berarti dia bukan surjektif terus yang b ini paling surjektif apa enggak yang b ini bisa enggak ada enggak anggota yang misalkan setiap kita ambil gx nya sama dengan berapapun ada enggak x nya misalkan kita bilang lah misalnya gx nya sama dengan min 3 atau min 2 atau berapapun pasti kita bisa tunjukkan dengan x nya makanya ini dinamakan yang b ini dinamakan surjektif karena untuk fx berapapun ya fx berapapun ada x sehingga fx berlaku kira-kira begitu bisa ya kira-kira ya oke itu untuk surjektif pokoknya ingat kalau tadi injektif kalau tadi injektif pokoknya tidak ada yang selingkuh kalau yang surjektif tidak ada b ya himpunan b yang jomblo nah yang terakhir ini bijektif bijektif itu artinya korespondensi satu-satu jika f merupakan fungsi injektif dan surjektif artinya dia injektif dan dia juga surjektif contoh gampangnya dengan kalimat ini ya jika kita ingin melihat satu pertunjukan setiap pengunjung harus membeli kartis maka tetap korespondensi satu antara hiburan penonton dan hiburan kartis mereka nah kalau korespondensi satu gampang memahaminya kita misalkan pergi ke ke apa tuh masuk ke pertunjukan sirkul satu apa setiap orang kan pegang satu tiket berarti itu contohnya dari bijektif misalkan digambarkan ya gampang aja misalkan ini adalah himpunan penonton ini himpunan tiket berarti kan ini penonton ini tiket setiap penonton itu punya tiket masing-masing kan begitu tidak ada penonton yang numpang ke tiket orang lain kira-kira begitu membahamin bijektif artinya setiap A itu misalnya ini A setiap A punya tepat kawan satu di B dan setiap B juga mempunyai tepat satu anggot kawan di A gampang lah kalau bijektif menurut saya itu tadi semua yang bisa kita pelajari hari ini ya sejauh ini ada pertanyaan sejauh ini adakah yang mau ditanyakan kalau ada silahkan kalau enggak ada biar saya bacakan ringkasan pelajaran hari ini jam juga sudah menunjukkan jam 11 ya mungkin ya saya bagi pipitnya aja nanti ya oke saya jelaskan sekali lagi mengenai ringkasannya jadi pelajaran kita hari ini kita pelajari dua hal yang pertama kita pelajari mengenai jenis-jenis fungsi yang kedua kita pelajari mengenai sifat-sifat fungsi kalau jenis fungsi hari ini yang kita pelajari ada empat jenis yang pertama fungsi konstan fungsi konstan bentuknya fx sama dengan A sorry atau fx sama dengan C untuk C sama dengan konstanta yang kedua kita pelajari namanya fungsi linear fungsi linear bentuknya fx sama dengan ax tambah b kalau fungsi kuadrat bentuk fungsinya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c kalau fungsi genap dan fungsi ganjil fungsi genap itu kalau misalnya f negatif x sama dengan fx kalau fungsi ganjil f negatif x sama dengan min fx terus yang kedua kita pelajari mengenai sifat-sifat fungsi yang pertama sifat-sifat fungsi yang namanya itu injektif atau satu-satu injektif atau satu-satu ini bisa mulai dipahami dengan cara melihat apa? bahwa tidak ada anggota di himpunan A yang mempunyai atau yang mempunyai anggota atau kawan yang sama di anggota B, artinya tidak ada anggota B yang selingkuh ya, terus surjektif artinya apa? setiap anggota B mempunyai tepat satu kawan di anggota A atau tidak satu juga boleh lebih dari satu juga boleh pokoknya artinya yang penting setiap B itu tidak ada yang jomblo kalau bijektif dia itu injektif dan surjektif artinya setiap A mempunyai tepat satu anggota di B dan setiap B mempunyai tetap satu kawan di A kira-kira itu dan ini PR yang keempat nah, untuk PR-nya ini ini tidak kewajiban ya biar saya jelaskan sama teman-teman sama Mbak-Mbak sekalian ya PR-nya ini tidak kewajiban PR-nya ini PR bebas karena kemarin itu ada apa ya kira-kira diskusi dengan beberapa tutur yang lain atau dengan bagian akademik katanya terkadang Mbak-Mbaknya merasa terlalu terbebani dengan PR-PR yang ada gitu jadi ya saya sih sebenarnya ngasih PR dulu-dulu itu tidak terlalu gimana maksudnya saya kasih PR biar punya tujuan sendiri tapi katanya kemarin tidak boleh seperti itu nah, makanya itu ini saya kasih latihan ya saya kasih latihan yang dikerjakan boleh dikerjakan juga ya boleh tapi alakan lebih baiknya kalau dikerjakan karena untungnya pasti pada Mbak-Mbak sekalian kira-kira begitu nanti minggu depan PR-nya ini kita akan bahas kira-kira begitu jadi buat yang mengerjakan syukur yang tidak mengerjakan juga yang tidak apa-apa ya hmm Mbak Nuriani juga saya juga mengerti saya juga dari dulu saya tekankan kalau saya mengajar harus begitu kalau matematika harus ada PR karena apa? karena matematika ini bukan menurut saya ya bukan sesuatu yang gimana ya sesuatu yang bisa dilatih kayak gitu bisa karena latihan kayak gitu kira-kira jadi tanpa kita bisa jawab soal karena kita terbiasa terlatih untuk menjawab nah makanya dari dulu saya pas saya kan Mbak Nuriani juga bisa lihat saya dari dulu tetap kasih PR kasih PR kasih PR tapi sepertinya ini tidak pas untuk semuanya kayak gitu kira-kira jadi ya kalau misalkan Bamba ada yang mau mengerjakan syukur kalau tidak juga tidak apa-apa tapi saya sih berharapnya dikerjakan nanti jawabannya dikirim ke saya minggu depan pertemuan berikutnya kita bahas sama-sama bisa ya kira-kira dipahamin ya jadi ini tidak tidak kewajiban sekali tidak kewajiban dikerjakan saya sangat berterima kasih tidak dikerjakan juga tidak apa-apa oke ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat kita semua malam hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf bila ada kekurangan kiri dan kanan saya mohon dimaafkan saya ucapkan semoga ilmu yang kita pelajaran hari ini berguna buat kita semua ya untuk yang tadi lewat email bisa tidak oh bisa mbak kirim aja emailnya ya alamat emailnya kirim aja ya lebih dan kurang saya mohon maaf semoga kita yang padahal ini bermanfaat bagi kita semua dan juga selamat menjalankan puasa buat yang menjalankannya untuk besok dan hari-hari berikutnya dan yang pasti tetap jaga kesehatan tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat untuk bekerja mungkin itu aja sampai jumpa minggu depan selamat malam selamat istirahat dan mimpi yang indah oke ya bye-bye selamat malam terima kasih ya oh minta email bapak ini email saya tapi kan saya yang mau ngirim mbak kok minta email saya tapi apalah itu email saya mbak ya mbak Pina ya saya tutup kelasnya ya sihat sihat selamat menikmati